Semua ngerasain sakitnya kok Semua ngerasain perjuangan sama mama Cuma bisa doa mbak Apalagi yang bisa kita lakuin Mama udah gak kuat di kemo Mama udah gak kuat di sinar Badannya sudah tidak kuat sama sekali Dokter bilang ini sudah stadium akhir Sudah tinggal disenangin aja orang tuanya Apalagi yang bisa kita lakuin Senangin Aku sempit nanya sama ustad Aku ngerasa ya Kalau mama aku gak lama Apa yang harus aku lakuin Saya cuma bilang Berbakti Temenin mama Itu yang aku lakuin makanya setiap saat Aku selalu temenin Sebisa mungkin aku datang Sebisa mungkin ke Jokowi Gak bisa apa-apa lagi Kita cuma bisa doa Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik Untuk mama Paling gak kita sudah fight selama ini untuk mama Paling gak Kita namanin mama sampai akhir Hari akhirnya Paling gak mama Sudah gak sakit lagi sekarang Sosok seperti apa sih mama? Mama sosok seperti apa? Orang-orang Jangan Kita panggil ini Mau ini anak yatim ya Dia terakhir katanya Kalau mau pulang Bawa anak yatim Ternyata Ternyata Kita panggil ini Kita panggil itu pulangnya Sudah sehat gitu Nanti keluar dari rumah sakit Ternyata Ternyata Allah Terkendak lain Ya mama Cuman pengen Apa yang pernah mama kerjakan ke temen-temannya Bersosialisasi Ke anak yatim itu Minta diteruskan Ternyata Waktu itu ditunjukin ke saya Insya Allah Lebih lama amanah Karena mama mau itu Aku seratus ramuji Dengan temen-temen yang lain Perjuangan dari nol Membangun Organisasi sendiri Garuda itu Pengen jangan sampai putus Sekarang di nomor saya Sampai dia sempet-sempetin Siapa ya pentol saya Pentol saya Akhirnya yang ditunjuk saya Insya Allah Saya bilang sama anak Maaf kalau memang mulai begitu Karena kan seratus ramuji itu Kamu jangan putus Dengan grup-grup mama Yang udah mama bangun dari 15 tahun Insya Allah Masa ini Almarhumah Masa ini Masa ini Mama itu perempuan paling kupas Baik banget Jadi itu kayak Sakti banget Sakitnya dia Dia tuh sakit banget Maaf Sakit Tumuhnya tuh sakit Setiap hari Tangannya tuh Sampai tangan kanan Sudah gak bisa bergerak lagi Dan tiap hari tuh Saya rasanya sakit Tapi selama 15 tahun Mama kuat jalannya itu Sampai saya bilang Sakitnya kayak apa sih Ma? Kayak apa sih sakitnya? Kayak digigit anjing Sakitnya 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 Masya Allah Saya bilang gitu Mama kenapa bisa kuat kayak gini Ya Allah sampai bilang Hebat banget Mama bisa nahan gitu Sampai 15 tahun Ya gitu Sakit kayak gini Itu yang Kita gak rasain Kita aja digigit Kucing sakit Dia bilang ini lebih dari Anjing sakitnya Katanya gitu Sakit dia bilang Cuman dia Gak pernah Raung-raung Sakit itu Cuman ditahan sendiri Dipendungi sendiri Cuman aduh-aduh gitu doang Bisa bilang apa-apa lagi Cuman Mama ya Cuman waktu terakhir Pas ketemu kemarin di ICU Yang habis kooperasi itu Sempet saya ngeliat matanya mama Dia minta saya Dia cuman teriak sakit Sakit Langsung saya panggil Terus Terus Ini pake penawar sakit Saya bilang ini Mama sakit banget Pas habis kooperasi Habis disitu udah Mulai kayak apa Ehm Mampuk ICU gitu Pas yang sakit Tapi ngeliat meninggalnya mama Tadi senyum Alhamdulillah Ya Allah Bersih Sakitnya bersih Putih Mukanya bersih Putih Senyum Kayak orang tidur Ya Allah Kayak orang tidur Ya damai Kalau selama ini Muka Mama yang kesakitan Sekarang senyum Baru tadi Ya damai Ngerasain sakit Bahagia Tadi malam sih aku ngerasa Abis pulang syuting Aku bilang sama orang lokasi Besok aku boleh libur nggak Kenapa Aku pengen libur aja Karena besok tuh Aku lagi banyak urusan Aku bilang gitu Nanti kita liat ya mbak Bisa atau nggak Walaupun kamu calling Aku tetep nggak dateng Aku nggak tau Nggak mau gitu Tadi malam Nah pas Abis pulang syuting di Ciawi Aku nyitir mobil Ketempat AMC Ambil pakaian Bambil pakaian Baju-baju mbak Mau liantren ke rumah sakit Aku ngantuk banget Takut Takut akunya tuh Apa aku Celataan Takut ada apa Aku akhirnya pulang gitu kan Sampai di rumah pulang tidur Tadi malam tuh aku mimpi dicabut nyawa Sampai aku tuh bangun gitu Aku pikir aku udah di dunia lain gitu kan Apa Bener-bener yang dikagetin gitu Bener-bener yang Kayak akunya yang mati gitu Terus nalama Aku sempat tidur lagi kan Kira-kira setengah jam lah Setengah jam Atau satu jam Adikku telepon Terus ke Elma kesini Kenapa Kian Kesini aja dulu Nggak tau Mama kenapa dulu Pokoknya kesini aja dulu Di situ udah Aku udah feeling gitu Jadi tadi malam tuh aku udah dikirasatin Aku yang Ngerasain kayak aku yang Nenggal gitu tadi malam Semacam kayak ikatan batin gitu bukan kakak? Iya Aku pikir aku tuh yang Aku tuh mimpi Aku tuh di cabut nyawa gitu Sampai aku tuh bangun gitu Aku tuh dekat-dekat sampai Aku mau mati ya aku mau mati Aku tuh gak kepikir mama gitu Sampai rumah sekali gak kepikir mama Satu tidur lagi ya itu Sengaja jam kemudian Adikku Telepon seluruh ke rumah sakit Udah sampai rumah sakit Mama udah cabut-cabutin semua Selat-selatnya gitu Aku juga mau ngabarin Sony nggak tega gitu Takut dia Ini shock gitu kan Yaudah aku nikmati nama mama aja dulu di rumah sakit gitu Ternyata Sony yang mau ngabarin Adikku yang suka bumi udah aku Aku gak tega gitu Takut Sony Gimana gitu Udah aku rumah sakit aja dulu Ternyata Aku ternyata poni juga tadi Adikku yang suka bumi udah aku Tapi dari berapa hari lalu Setelah hari Jumat itu Aku emang udah pilihkan waju sih Di tas Setelah kejadian hari Jumat Aku di panjang Jumat mengasabitkan diri Itu mulai perasaan aku benar Jadi aku udah naruh waju di tas Udah naruh pelukaman di tas Apa-apa di tas Buat kalo terjadi sesuatu aku Aku tinggal bawa Nah akhirnya di saat Waktu itu dateng Ya udah Aku udah siap dateng Dan apa yang udah aku siapin Gak tau ya memang Semua punya hapi rasanya masing-masing Punya Rasanya masing-masing Karena punya hapi yang terlalu kuat Ada momen yang gak terlupakan gak Sama-sama Oh banyak Jadi kalo dibilang Banyak banget ya Ini belum ada apa-apa yang mungkin Nanti akan terkenang Setelah kita pulang sampe rumah Sebut pasti Karena di grup Di grup kita itu selalu yang Posting mama Ngingetin apa-apa Mama yang selalu grup Kadang-kadang kalo anaknya lagi gak jawab Mama aja yang ngasih Grup kita yang ngasih Grup kita yang ngasih Kebangsaan doa-doa Inget-ingget kematian Itu selalu mama yang Kirim-kirim ke grup Makanya nanti Ya Allah kalo Grup ini seperti itu Biasanya mama yang bikin rame Mungkin ya kehilangan itu Karena mama Suka selalu Apapun Apa-apa di serbuk Belum seberapa ya Belum seberapa Banyak lagi ya Masih pas pulang Mungkin baru berasa Rumahnya Hari-hari kita Sama mama Di rumah nih Rika yang sama mama kan Tiap hari Ya mungkin Aku buat juga kan Di rumah mama Masih rumah itu kan Rumah Sony juga Sering datang Rumah Elma Sering ini Keliling tempat saya lagi Semuanya dikelilingi Nama mama Itu yang bikin kita Nanti Tidak ada lagi Apa yang nyamperin Kata lain Terakhir mungkin Ucapan belasang